Hari Keluarga Internasional diperingati setiap tahun pada 15 Mei sejak 1993. Salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya hubungan di dalam keluarga. Dalam video ini, kami mau wawancarai beberapa anak mengenai arti keluarga bagi mereka. Yuk kita saksikan! Sama adik dulu. Warga? Nggak ada waktu, kamu kan bisa. Warga itu kayak apa ya, rasanya keluarga itu rasanya nyaman gitu, udah. Jelas keluarga itu bagi banyak orang itu supporting system gitu. Makanya yang nggak pernah lelang, kasih dukungan. Keluarga itu buat aku segalanya. Karena keluarga yang pertama kali support aku dan nemenin aku kapanpun. Saat aku sedih, mau seneng, mau sedih, keluarga itu tetap hadir di depan aku. Kalau sekarang sih tinggalnya sama mama, di rumah kedua aja. Sama mama, sama mama, sama bayi kumpang. Sama adik! Berikut. Oma, putih, patih, sama mama saya, tanah ayah. Patih, tabu, ikan, kucing, burung, kecoa, semut, jerja, dan juga. Kalau soal hewan peliharaan, aku punya sugar glider. Dia masih umurnya empat bulan. Namanya Mini. Kenapa aku kasih nama Mini? Karena dia tuh imut dan kecil banget. Lucu lagi. Ini kan peliharaan adik saya. Ini kami tuh agak usir-usir makan dondon di sini. Jelas kan, bang? Kalau tidak pul, memang rumah saya setinggi. Kalau aku kasih tau, aku syukur saja. Ini ada sepeda saya. Ada sepeda saya, ini sepeda aku. Apa tau? Ini bagus banget. Kayak ini, sudah umur lima tahun. Kalau sama adik, pastinya main bareng. Kadang main sepeda atau main di rumah gitu. Sekarang hari apa? Hari Selasa. Hari Selasa. Hari Kamis. Berarti tidak boleh nonton. Yang boleh itu. Itu. Bermain. Main. Kertas. Kertas. Legu. Mobil-mobilan. Tapi tidak boleh main di luar. Ini aku nebrang di sini ke jalan-jalan mobil terus sampai di Singapurnya ke-8 kali. Ada, Oma, Opa, Ida, Lovie. Abang, Ida, Lovie. Itu sama suka ini. Oh, dan ini pas kawasan yang lain. Ya. Kucu ya? Main game. Jodh TV. Terus gak tau. Yang saya semua. Kalau family time lain selain. Family time selain. Masih sebenernya sederhana. Karena aku tipe orang yang ya huburan dengan keluarga. Bersama itu gak harus jalan-jalan kok. Di rumah berjuga. Cerita-cerita itu udah bentuk dari family time. Karena memang hanya rumah kita paling hadir. Kalau di rumah ya. Ada-ada main. Masak. Belajar. Kalau tolong sama ayah ya. Sekanya main sama canda aja. Pasti utamakan keluarga. Apalagi kalau pergantan yang sama keluarga disar. Itu kan cara digunakan. Itu biasanya. Aku akan memperioritaskan itu. Dan berkompromi dengan pergantan. Kalau ada apa-apa. Rata-rata ya. Menurutnya aku ganti katalunya apa-apa ya. Aku tuh suka uang kartun. Salah satunya adalah Rainbow Ruby. Itu kartun favorit aku juga. Kalau ayah aku di tokoh Rainbow Ruby itu mirip wali kota Ripley. Dan kalau bunda aku mirip banget sama Jessie. Kalau kamu punya suku. Kau punya smartphone. Hal yang paling aku senengin di keluarga aku. Ya pastinya pada saat ngumpul-ngumpul bareng sih. Iya kebersamaan. Ya kebersamaan apa aja. Pastinya pada saat makan bareng. Jalan bareng. Terus canda-canda bareng. Kalau yang paling aku ribuin saya di rumah tuh. Kalau sekarang tuh. Rametnya tau. Suasana. Ramahnya keluarga itu. Di dalam rumah. Saya kan emang beri pun beri pun. Beri pun beri pun beri pun. Beri pun beri pun beri pun. Beri pun beri pun beri pun beri pun. Jadi lebih banyak ibuku tuh sendiri. Makanya aku juga jadi samukah. Memen ibuku. Karena gedaukan-papaku juga udah. Mikah jadi udah ngumpul. Sama emennya sendiri. Keluarga itu rumah, karena sejauh apapun kita melangkah, sejauh apapun kita merantau, pastinya kita rindukan dalam rumah dan keluarga. Terima kasih, selamat hari keluarga. Selamat hari keluarga, selamat hari keluarga.